Terima kasih telah menonton Film The Substance Film berlisensi 21 plus ini menceritakan seorang wanita karir yang melakukan peremajaan tubuh dengan menggunakan cairan misterius Kengerian tersebut datang saat efek samping obat itu bereaksi Duduk manis dan siapkan diri kalian, ini dia alur ceritanya Sin pembuka terlihat sebuah telur yang kemudian disuntikan cairan hijau misterius Yang membuatnya bisa membelah diri Berpindah pada beberapa orang pekerja yang sedang membuat penghargaan pada keramik di Torotoar Yang bertuliskan nama Elizabeth Sparkle Penghargaan itu juga banyak melewati musim yang berjalan Berpindah pada scene baru pada acara untuk televisi yang terlihat Dialah Elizabeth Sparkle Kita singkat saja Ellie Sebagai artis top yang terkenal Dan rupanya hari ini juga adalah ulang tahunnya Berlanjut saat dia sedang berada di kamar mandi Tiba-tiba masuklah kepala direktur artis yang bernama Harvey Dia sedang bertelepon bahwasannya dia ingin merekrut artis baru yang masih muda Ellie yang keluar lantas merasa insecure Karena sekarang usianya sudah tidak muda lagi Pada satu waktu Harvey dan Ellie juga mengobrol Dan Harvey menyindir Ellie agar dirinya segera pensiun Pada perjalanan pulang Ellie rupanya mengalami kecelakaan Ellie yang sedang di rumah sakit dan terlihat lukanya tidak seberapa Terlihat juga perawat muda yang bertingkah aneh Dan kemudian memberi Ellie sebuah flash disk Lengkap dengan nomor teleponnya Pada perjalanan pulang Ellie disapa oleh teman SMP-nya dulu Yang bernama Fred Fred juga kagum pada Ellie Yang lantas memberikan Ellie nomor telepon dirinya Berlanjut di apartemen Ellie Dia kemudian menyetel flash disk yang diberikan pria di rumah sakit itu File itu rupanya berisi video sebuah obat bernama The Substance Dan tak lama Ellie pun membuangnya Ellie yang merenung lantas dirinya teringat ucapan Harvey Yang membuatnya bertindak mengambil kembali flash disk yang sudah dibuangnya Dia juga menelpon nomornya Dan bilang bahwa dia ingin memesan Di pagi hari Ellie yang sedang membaca koran Dan melihat lowongan artis Dengan usia muda Yang akan menggantikan posisinya Ellie lantas pergi Pada alamat The Substance Dengan kepemilikan nomor 503 Singkat cerita pada alamat yang diberikan Rupanya dia menemukan paket Dan terlihat juga ada loker orang lain Berangka 207 Ellie yang kembali ke rumah Dan membuka paket tersebut Yang berisikan cairan hijau Dengan beberapa step pemakaian Yang diantaranya ada Aktifator Stabilizer Switch Dan beberapa nutrisi Yang semuanya adalah paket mingguan 7 hari Pada ruangannya Ia kemudian menyuntikkan cairan pertama Yaitu aktifator Pada tubuhnya Reaksi obat itu membuatnya kesakitan Rupanya hal mengerikan terjadi Saat pada punggungnya Keluar sel misterius Yang sama terlihat pada telur di awal film Atau jika kalian menonton anime Naruto Itu sama seperti Orochimaru yang berganti kulit Namun bedanya Kloningan Ellie ini Berbeda wajah dengannya Namun lebih muda Ellie muda yang melihat Ellie tua Lantas ngeh bahwa itu masih dirinya Yang kemudian menjahit luka di punggung Ellie tua tersebut Dan memberikan obat nutrisi padanya Ellie muda yang sudah mandi Malah mimisan Karena dirinya belum menyuntikkan step kedua Yaitu stabilizer Ellie muda kemudian mengambil nutrisi pada Ellie tua Untuk persediaan tujuh hari ke depan Dan menyuntikkan stabilizer itu pada dirinya Ellie muda yang senang karena dirinya bisa kembali muda Lantas pergi untuk mengikuti audisi yang ada di koran itu Pada sesi audisi Dia mengubah namanya menjadi Sue Nah singkat cerita Sue direkrut oleh Harvey Karena parasnya yang sempurna Karena pamornya naik Sue pun menikmati kehidupannya Selama tujuh hari ke depan Sampai stabilizernya habis Setelah stabilizer itu habis Dia datang lagi pada Ellie tua Dan menerapkan step ketiga Yaitu switch Ya gampangnya Ellie muda dan Ellie tua ini Berganti tubuh lagi guys Nah singkatnya Ellie tua pun bangkit lagi Dia juga menemui kantor si Harvey Karena si Ellie ini akhirnya pensiun Karena diganti oleh si Sue Ellie juga tahu Kalau dia harus merefill Atau mengambil lagi paket itu Di alamat The Substance Karena seperti yang admin bilang Kalau itu adalah paket mingguan Singkat cerita Ellie pun sudah switch lagi Dengan Ellie muda Atau si Sue Seperti biasa Dia menikmati masa-masa pamornya Sebagai artis Namun pada suatu malam Sue tiba-tiba mimisan Yang ternyata Sudah waktunya bertukar dengan Ellie Namun karena ingin waktu lebih Sue malah mengambil lagi stabilizer Dari tubuh Ellie Sehingga melewati batas waktu Yaitu 8 hari Singkat cerita Mereka sudah bertukar lagi Ellie tua Kini merasa aneh Dan ternyata Jarinya menua Karena Sue Mengambil lebih nutrisi stabilizer Pada tubuhnya itu Ellie juga melihat Kloningannya itu Yaitu si Sue Yang semakin terkenal Di televisi Meskipun sudah mengubah tangannya keriput Ellie tetap melanjutkan obat itu Dan mengambil lagi Di tempat The Substance Setelah menerima obat mingguannya Ellie mampir pada sebuah restoran di sana Dan rupanya ada seorang kakek yang mengetahui kondisi Ellie itu Karena rupanya kakek itu adalah tubuh asli dari perawat muda di awal film Yang memberikan Ellie place this Dan karena itu Ellie pun menjadi takut Di rumahnya Ellie menelpon temannya Fred Untuk kencan Namun saat berdandan Ellie merasa dirinya insecure Dan batal bertemu dengan Fred Singkat cerita Ellie sudah berganti lagi dengan Sue Namun ketika menjalani pamornya Sue mengalami hal aneh pada tubuhnya Pada suatu waktu Sue dipanggil oleh Harvey Dan diangkat untuk menjadi pembawa acara Pada acara tahun baru akbar Karena hal itu Sue tidak pernah berganti dengan Ellie Sampai 3 bulan lamanya Dan malah terus-terusan menyedot nutrisi stabilizer dari tubuh si Ellie Hingga pada suatu saat Sue sudah berganti lagi dengan Ellie Dirinya histeris Karena tubuhnya menjadi keriput Bagaikan nenek-nenek Ellie juga menelpon di Substance Bahwa si Ellie tidak ingin berhenti Meskipun sudah sangat keriput Ellie tiba-tiba melihat Sue Dalam sebuah acara televisi Karena pernyataan Sue di televisi Ellie pun kecewa pada Sue Karena sudah mengambil pamor namanya Singkat cerita Ellie sudah bertukar lagi dengan Sue Kini Sue malah semakin menjadi-jadi Mengambil nutrisi stabilizer tubuh si Ellie Hingga pada suatu waktu Stabilizer di tubuh Ellie menghitam Karena telah habis Dan mau tak mau Sue harus bertukar lagi dengan Ellie Ellie yang sadar tubuhnya Sudah sangat rusak Akibat melasuk Dirinya kemudian menelpon di Substance Dan ingin berhenti Dengan obat tersebut Di siang hari Ellie yang sudah rentak Mengambil obat penggugur Dan akan menyuntikannya pada Sue Namun di tengah penyuntikan obat penggugur itu Tiba-tiba Ellie malah berubah pikiran Dan menyisakan setengah obat penggugur itu Yang kemudian Ellie berencana Bertukar dengan si Sue Namun anehnya Tubuh mereka sama-sama terbangun Yang kemudian membuat keduanya bingung Sue yang melihat obat penggugur Sontak menyerang Ellie Karena marah Di sini Sue mempunuh tubuh Ellie Dengan brutal Dengan begitu Sue sudah merasa bebas Dan akan menuju acara tahun baru akbarnya Di setelah itu Sue merasa tubuhnya aneh Karena obat penggugur Yang sudah masuk sebagian Pada tubuhnya Hal mengerikan pun terjadi pada dirinya Yang mana gigi dan telinganya Terkelupa satu persatu Ellie yang sudah panik Lantas pulang Dan menyuntikkan obat step pertama Yaitu aktifator Agar tubuhnya itu Memiliki kloning lagi Namun bukannya membaik Tubuh barunya itu Berubah menjadi monster Yang sangat mengerikan Su yang sudah dikerja Rasang artis Malah tetap datang Ke acara besarnya itu Sampai saat dia tampil Semua penonton Histeris Karena dirinya sudah berubah Menjadi monster Tubuh monster itu Kemudian hancur Tepat berada di piagam Ellie Di awal film Sehingga film pun Berakhir Nah itu dia guys Alur dari film The Substance Mengerikan bukan? Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Karena itulah Hal terbaik Sesungguhnya Terima kasih sudah menonton Dari awal hingga akhir Dan Pari Place pamit Wassalam